Kota Ambon tujuh kali raih penghargaan Adipura Kota Ambon kembali menerima penghargaan Adipura kategori kota sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018. Penghargaan Adipura diserahkan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hartle di Jakarta Senin 14 Januari awal pekan. Penghargaan yang diterima Kota Ambon merupakan yang ketujuh kali sejak tahun 2012, menerima sertifikat Adipura tahun 2013 dan 2014, menerima trofi Adipura tahun 2015, menerima sertifikat dan di tahun 2016 hingga 2018 kembali menerima trofi Adipura. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hartle menyatakan penghargaan Adipura yang diraih kota Ambon bukan karena kerja wali kota, wakil wali kota atau Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Persampahan dan DLHKP tetapi prestasi yang diraih merupakan kerjasama seluruh pihak. Setiap penghargaan yang diterima dari pemerintah atau lembaga merupakan tantangan untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih. Syarif Hartle mengatakan butuh kesedaran masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya dan kaya hidup. Prestasi dan penghargaan Adipura yang kita dapat hari ini bahkan 7 tahun kemarin itu merupakan kerjasama antara semua pihak, pemerintah kota, masyarakat secara keseluruhan. Dan oleh karena itu saya bilang di setiap saat kita menerima penghargaan bahwa setiap prestasi yang dinilai sebagai penghargaan oleh pemerintah pusat maupun oleh lembaga apapun itu adalah sekaligus sebagai tantangan bagi kita. Tantangan untuk apa? Untuk kita mempertahankan prestasi yang kita raih hari ini bahkan tahun-tahun sebelumnya itulah yang menjadi deban bagi kita semua. Sementara itu setibahnya di kota Ambon, trofi Adipura disambut Wali Kota Riset Fahnevisi Ketua DPRD Kota Ambon James Matita bersama Forkopim dan masyarakat kota Ambon di Bandara Internasional Batimura Laham. Wali kota mengatakan penghargaan Adipura yang diberikan pemerintah pusat kepada kota Ambon merupakan bonus atas kerja keras semua pihak dalam menjaga kebersihan kota Ambon. Ia mengatakan kebersihan harus menjadi budaya seluruh masyarakat kota Ambon dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai dan selokan. Pemkot Ambon katanya ke depan akan menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak menjaga kebersihan seperti buang sampah sembarangan. Trofi itu bukan merupakan tujuan, tapi dia merupakan bonus dari apa yang kita kerjakan. Tujuan kita adalah kebersihan itu harus menjadi budaya dari kota ini. Tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan anugerah Adipura periode 2017-2018 kepada 146 penerima meliputi 1 Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 sertifikat Adipura dan 5 pelakat Adipura serta penghargaan kinerja pengurangan sampah bagi 11 kabupaten kota. Pemerintah juga memberikan penghargaan Nirwasita Tantra 2018 kepada Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, serta Surabaya dan Tangerang, Cimahi dan Surakarta, juga Bontang dan Payakumbu. Penerima penghargaan Nirwasita Tantra 2018 untuk tingkat kabupaten meliputi Lumajang dan Bandung, Besisir Selatan dan Boyolali, serta Bangka Tengah dan Darmas Raya. KLHK juga memberikan penghargaan Green Leadership Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi yang membidangi lingkungan hidup pada 2018 untuk Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Jawa Timur, Kota Wontang, Cimahi, Surakarta, Payakumbu dan Tangerang, serta Kabupaten Boyolali, Bangka Tengah, Darmas Raya, Besisir Selatan dan Bandung. Selamat menikmati.